Sementara itu warga Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menggelar aksi penolakan rancangan peraturan presiden Raper Press Tata Kelola Kawasan Borobudur di kantor kecamatan Borobudur. Warga menuntut kepada pemerintah agar dilibatkan dalam penyusunan Raper Press karena Candi Borobudur sebagai cagar budaya tidak terlepas dari kearifan lokal. Masa aksi yang tergabung dalam aksi kebangkitan peradaban Borobudur mengendaki bertemu stakeholder dari perwakilan Kemenko, Marves, Kemenparekraf, Kemendikbud, Ristek serta Kementerian BUMN yang tengah melakukan rapat konsultasi publik terkait rancangan peraturan presiden Raper Press tentang Tata Kelola Kawasan Borobudur di kantor kecamatan Borobudur. Dalam aksi itu warga menuntut kepada pemerintah agar masyarakat Borobudur dilibatkan dalam penyusunan Raper Press karena Candi Borobudur sebagai cagar budaya tidak terlepas dari kearifan lokal. Perwakilan masa memberikan replika pembersih telinga dan obat mata sebagai simbol agar suara masyarakat didengar dan dilihat oleh pemerintah. Jujur saja kami kaget-kaget dengan hasil Raper Press yang dikirimkan pada kami karena sebenarnya sudah ada riset dari print dan kajian-kajian ini sebenarnya sudah mewakili tapi kok keluarannya kok berbeda, ini yang kami agak kecewa. Perwakilan warga kemudian ditemui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves dan pihaknya akan menampung tuntutan dari masa aksi. Kemenko Marves menilai saat ini pengelolaan kawasan Borobudur belum menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga perlu adanya perpres tentang Tata Kelola Kawasan Borobudur yakni dengan dibentuknya Single Destination Management. Secara umum dapat saya tangkap bahwa mereka ingin dilibatkan dalam tata kelola kawasan Borobudur ini. Sebagian besar itu aspirasi mereka dan kami mencoba untuk apa ya namanya menampung masukan-masukan mereka. Usai menyampaikan aspirasinya masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.